Mana sabun? Mana sabun? Kita mengenal produk perawatan untuk pria lewat iklan sabun cuci muka anti jerawat, sampo tolak ketombe, atau parfum semprot yang katanya bisa bikin bidadari jatuh dari kayangan. Tapi, sekarang produk perawatan pria mulai hadir dengan variasinya, yang sedang ngetren, skincare, dan kosmetik. Sebelum kesitu, kita lihat dulu pasar kosmetik Indonesia. Per 2020, Badan Pusat Statistik catat peningkatan sebesar 5,59 persen di pasar kosmetik. Pada 2021 kemarin, angkanya diprediksi naik sampai 7 persen. Nah, bicara soal skincare, pasar di Indonesia juga lagi tumbuh nih. Valuasinya diperkirakan sentuh 1,98 miliar USD. Dalam jangka panjang, hingga 2023, pertumbuhannya diproyeksikan capai lebih dari 20 persen. Meski perempuan jadi pangsa pasar utama, pasar skincare dan kosmetik buat pria juga punya prospek cuan. Data Nielsen yang dirujuk dalam riset ini sebut jumlah pria yang peduli pakai skincare meningkat sebesar 13,5 persen selama rentang 2010 hingga 2011. Sayangnya, belum ada data terbaru soal valuasi produk perawatan pria di Indonesia saat ini. Meski begitu, secara global produk perawatan pria tumbuh cukup signifikan. Sejak 2015 sampai 2021, penjualan produk perawatan pria secara global terus naik. Per 2025, nilai penjualannya diproyeksikan capai 27,54 miliar USD. Kelihatan kan kalau cowok punya alokasi budget yang lumayan untuk perawatan demi tampil glowing, percaya diri, hingga bereksperimen dengan identitasnya. Dengan kata lain, muncul kesadaran bagi cowok atas pentingnya merawat diri. Sedangkan bicara dari sisi bisnis, setidaknya ada beberapa faktor yang mendorong tren ini. Pertama, potensi pasarnya yang masih sangat luas. Di kawasan Asia, ambil contoh, industri ini jadi salah satu segmen pasar dengan perkembangan paling cepat. Prediksinya, dari 2020 hingga 2026, pertumbuhan pasar produk perawatan pria bisa menyentuh 9,9 persen. Dengan pemain utama ada di India, Thailand, China, Singapura, serta Indonesia. Masyarakat mulai menerima keberadaan produk ini seperti menandakan pergeseran yang konservatif soal cowok pakai skincare. Pengaruh boyband K-pop juga gak boleh ditepikan. Soal ini, BTS bisa dibilang jadi pemicunya. Di luar urusan prestasi bermusiknya, BTS menonjol sebab wajah para personelnya yang dikenal glowing maksimal. Sebagai sebuah brand, BTS punya kekuatan untuk meningkatkan penjualan produk skincare atau kosmetik yang mereka pakai. Kemudian, brand lokal di Asia juga satu persatu bermunculan dan ciptakan pasar yang unik untuk produk perawatan khusus pria. Lalu, kemajuan teknologi terlihat lewat e-commerce memungkinkan konsumen punya akses ke beragam pilihan produk. Di waktu bersamaan, penerimaan ini juga gak lepas dari pengaruh media sosial dan budaya influencer. Di level internasional, ada beauty vlogger pria macam Jeffree Star, Bradman Rock, James Charles, dan Manny Moi. Mereka aktif di media sosial. Selain itu, punya merek kosmetik dan skincare sendiri di luar kerjasama dengan brand besar. Kondisi serupa juga dapat dijumpai di Indonesia. Selain beauty vlogger, para atlet populer juga sering campaign soal produk perawatan khusus buat cowok. Intinya sih, sama. Skincare dan kosmetik gak cuma buat cewek. Faktor kesehatan juga punya andil loh. Secara dermatologis, kulit pria dan perempuan punya kebutuhan yang berbeda. Riset menemukan kalau produksi zat minyak pria lebih tinggi dibandingkan perempuan. Akibatnya, ada penurunan fungsi pelindung kulit dan kulit yang terasa lengket. Tingkat pH kulit pria juga cendung lebih asam dibandingkan perempuan. Ada juga soal keriput. Keriput pria lansia cenderung lebih dalam dan terlihat dibanding perempuan. Temuan itu sejalan dengan survei Jakpat pada 2021 silam yang berfokus pada produk perawatan kulit yang paling banyak digunakan berdasarkan gender. Hasilnya, pria tercatat paling banyak pakai produk pembersih wajah, krim siang, dan obat cirawat. Sementara, perempuan lebih banyak pakai produk pembersih wajah, pelembab, serta serum. Artinya, sekali lagi, skincare itu soal kebutuhan kulit, bukan gender. Jarak antara pria dan produk perawatan berakar dari persepsi sosial dan identitas gender. Dan, tentu saja, ekspetasi sosial atas gender kita. Misalnya, warna pink yang diasosiasikan untuk perempuan, biru atau hitam untuk pria. Atau, saat kita sekolah seragam untuk perempuan itu, ya rok. Dan celana jelas untuk laki-laki. Kategorisasi ini bahkan menambah keurusan kebersihan dan kecantikan. Kalau perempuan jorok itu, pamali. Tapi, kalau laki-laki, ya maklum saja lah. Kalau perempuan merawat diri dan berdandan itu, keharusan. Namun, laki-laki yang rajin grooming bisa-bisa dicurgai menyimpang.